Salam sejahtera, salam guru penggerak Berjumpa kembali dengan saya Ardini Siregar Jalan Guru Penggerak Angkatan 11 Dari SMA Negeri 3 Lawis Gagala Kabupaten Aceh Tenggara Pada video ini, saya akan memaparkan tentang Koneksi Antar Materi Modul 1.2 Dalam pemaparan kali ini, saya menggunakan model refleksi 4B Yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan Yang pertama, peristiwa Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran Modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah Pada modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran yang efektif adalah yang berpusat pada murid Saya memahami bahwa peran guru seharusnya lebih sebagai fasilitator Yang membimbing dan mendorong perkembangan murid sesuai dengan potensi mereka sendiri Kemudian di modul 1.2, saya semakin termotivasi dan terdorong Untuk mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak Dalam menciptakan lingkungan belajar yang memberikan kemerdekaan dalam belajar terhadap siswa Keterkaitan yang saya pahami antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah Bahwa di modul 1.1, saya belajar mengenai filosofi pendidikan kehajar Dewantara Yang menekankan bahwa pembelajaran seharusnya menuntun dan memimbing Hal ini sesuai dengan konsep bahwa di modul 1.2, guru seharusnya berperan sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid Yang kedua perasaan Saya merasa seperti mendapatkan pemahaman baru yang sangat dalam Setelah hanya tahu sedikit dari sebelumnya Saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan dalam proses pembelajaran Belum mencapai sesuai yang diharapkan dalam filosofi kehajar Dewantara Namun setelah mempelajari modul pendidikan guru penggerak ini Saya merasa sangat bersyukur dan gembira Karena mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan dan pengalaman dalam pengajaran Ini semakin memotivasi saya dan mendorong untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang Yang ketiga pembelajaran Sebelum mendapatkan pembelajaran ini Saya beranggapan bahwa tugas seorang guru hanya sebatas menyampaikan materi Tanpa perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu setiap murid Dalam pandangan saya, murid adalah objek dari proses pembelajaran Kini saya menyadari bahwa sebagai seorang guru Saya harus mengembangkan diri menjadi sosok yang berpihak kepada murid Mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif Selain itu, saya juga harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran Menjadi coach bagi guru lain Mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi Yang keempat penerapan Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri Dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah Nilai berpihak pada murid Dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran Nilai mandiri Mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri secara mandiri Nilai reflektif, berpikir positif, dan terbuka Nilai kolaboratif, membangun hubungan kerjasama yang baik Nilai inovatif, menciptakan pembelajaran yang menarik Demikianlah pemapanan dari saya mengenai koneksi antarmateri modul 1.2 Saya Ardini Sregar mengucapkan terima kasih Salam Guru Penggerak Selamat menikmati